Halo semua kembali lagi bersama Jadim Twist pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengetes kualitas sensor antinabrak dari drone DJI Mini 3 Pro dimana untuk DJI Mini 3 Pro ini sudah dibekali dengan 6 buah sensor antinabrak 2 di depan, 2 di belakang, dan 2 di bawah nanti kita akan coba mengetes, coba menabrakkan ke tembok kemudian kita coba di semak-semak ataupun ke pohon dan kita juga akan coba ke kabel ya jadi apakah sensor antinabraknya ini bisa ngedetek kabel dan benang layangan oke jadi seperti biasa sebelum mulai video ini jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jadim Twist baik sebelumnya kita cek dulu di pojok kanan atas ini di pengaturan disini ada 3 buah pengaturan obstaclenya jadi dari bypass, bypass ini artinya pada saat ada pohon dia akan menghindari otomatis kemudian ada mode break dimana pada saat ada obstaclenya otomatis drone-nya akan berhenti dan apabila kita off-kan otomatis tidak berfungsi ya untuk obstaclenya baik langsung saja kita coba yang pertama di mode break dulu oke baik pertama kita akan coba menabrakkan drone DJI Mini 3 Pro ini kita coba tabrakkan ke arah tembok ya gimana speednya ini masih speed normal baik sekarang kita coba arahkan maju oke saya fullkan terus maju ya oke jadi bisa agak-agak lihat disini ada bunyinya ya seperti ini bip 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 dan di layar terlihat ada warna merah ini sudah saya fullkan jadi tidak bisa maju lagi ya baik sekarang coba saya mundurkan lagi oke sekarang saya coba balik putar putar arahkan ke belakang ya jadi saya akan coba mundur ya tadi maju sekarang saya akan coba mundur apakah sensor belakangnya juga berfungsi oke saya mundurkan terus ini drone-nya mundur ya oke jadi bisa agak-agak lihat di bagian belakang ataupun bagian bawah ini terlihat warna merah ya jadi untuk drone-nya tidak bisa mundur lagi dan sudah jelas sensornya bekerja dengan baik ya oke baik sekarang kita akan coba menabrakkan drone DJI Mini 3 Pro ini kita coba arahkan ke arah semak-semak ya kita coba turunkan drone-nya oke jadi pada saat turun saja sudah bunyi seperti ini drone-nya dan pada saat saya turunkan karena ada sensor anti nabrak di bagian bawahnya jadi sudah tidak bisa turun lagi baik langsung saja kita coba arahkan maju oke saya arahkan terus maju ya jadi bisa agak-agak lihat drone-nya berhenti ya berhenti jadi untuk semak-semak juga didetect ya sama drone-nya jadi keren bagus kualitasnya sekarang saya coba mundur ya sekarang saya balik lagi drone-nya saya putar balik oke saya putar balik sekarang kita coba sensor belakangnya sekarang saya coba mundur apakah sensornya juga berfungsi dengan baik ya jadi bisa agak-agak lihat untuk drone-nya berhenti padahal ini sudah saya mundurkan stick-nya dan ini di bagian bawah ya bisa agak-agak lihat di bagian bawah ini muncul tanda merah ya jadi untuk sensor antinabrak berfungsi dengan baik pada saat ada pohon ataupun ada ilalang ataupun rumput seperti ini baik selanjutnya kita akan coba menabrakkan drone BJI Mini 3 Pro ini kita coba arahkan ke arah kabel ya apakah bisa ngedetect sensornya oke kita arahkan pelan maju oke terus ya oke ini sudah ngedetect oke jadi bisa agak-agak lihat ini sudah saya majukan ya sudah saya majukan dan drone-nya berhenti ya jadi baru kali ini ada sensor drone ya yang sudah saya coba selama ini dari drone autel dan lain sebagainya tidak bisa ngedetect kabel sekarang kita coba sensor belakangnya oke kita coba sensor belakangnya jadi harus tepat ya kita coba mundurkan oke ya oke jadi sama jadi pada saat saya arahkan ke bawah ya oke jadi bisa agak-agak lihat jadi sensornya bekerja dengan baik ya ini sensor drone terbagus yang pernah saya temui di drone manapun oke baik selanjutnya kita akan coba mode bypass dari antinabraknya kita klik bypass oke jadi yang perlu diperhatikan pada saat mode bypass ini kita tidak bisa mengarahkan drone-nya ke kanan dan ke kiri hanya bisa maju mundur dan naik turun ya jadi memang tidak bisa ataupun otomatis mati dia oke sekarang kita coba kembali mengarahkan ke genteng apakah drone-nya bisa naik ya menghindari obstacle ataupun genteng itu ya oke langsung saja kita kita arahkan maju kita coba oke apakah drone-nya naik yeeey ya keren keren banget jadi drone-nya naik ya drone-nya naik untuk menghindari obstacle sekarang kembali saya turunkan sekarang saya coba untuk sensor belakangnya sensor belakangnya apakah otomatis drone-nya naik sama oke kita arahkan mundur ya apakah drone-nya naik ya jadi keren banget ya drone-nya naik ya menghindari objek jadi keren banget jadi pastinya aman banget ya baik selanjutnya kita akan coba mengarahkan drone ini ke arah semak-semak ya jadi apakah drone ini bisa otomatis dia naik menghindari semak-semak ya jadi yang pertama kita cek ya kita cek arah kiri-kanan bisa agak-agak dilihat drone-nya tidak bergerak arah kiri-kanannya karena memang untuk di mode ini bypass ini tidak bisa kita arahkan kanan-kiri oke sekarang kita coba arahkan maju apakah drone-nya naik ya drone-nya naik ya jadi keren banget ya jadi drone-nya otomatis dia naik oke sekarang saya coba mundurkan oke sekarang saya arahkan mundur oke sekarang saya putar drone-nya ya sekarang saya putar drone-nya jadi pada saat saya arahkan mundur apakah drone-nya juga akan sama akan naik oke sekarang saya arahkan mundur ya oke jadi bisa kalian lihat drone-nya naik ya otomatis sendiri naik jadi tidak saya naikkan jadi keren banget keren banget untuk sensor antena beraknya baik sekarang kita akan coba mengetes atau mencoba sensor bagian bawahnya kita coba arahkan tangan di bawahnya ya jadi drone-nya otomatis naik ya ini sudah saya tidak apa-apakan oke saya turunkan lagi jadi drone-nya otomatis akan naik nah kemudian pada saat kita turunkan pun ya turunkan kita arahkan ada tangan seperti ini jadi drone-nya tidak akan turun nah jadi pada saat pada saat seperti itu kita tahan jadi kelihatan seperti ada tangan di bawah otomatis drone-nya akan landing ya hati-hati jadi itulah cara salah satu cara juga untuk landing oke saya contohkan seperti ini tangannya seperti ini kita arahkan terus stick-nya ke bawah ya drone-nya akan otomatis landing ya akan otomatis landing ya baik jadi itulah hasil pengetesan dari tes sensor antinabrak dari drone DJI Mini 3 Pro ini jadi yang satu hal yang perlu agar-agar ketahui jadi pada saat kita gunakan ke mode spot ya hati-hati pada saat kita gunakan ke mode spot untuk sensor antinabraknya ini tidak berfungsi ya jadi harap berhati-hati jadi apabila agar-agar ingin terbangkan tinggi jadi lebih baik matikan saja sensor antinabraknya agar baterainya lebih awet oke jadi demikian video kita kali ini semoga bermanfaat nantikan juga video-video pengetesan drone DJI Mini 3 Pro yang lainnya oke demikian terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax